Berita yang tersebar di media itu betul adanya bahwa Kain Rai itu mengalami bedaran otak Tapi mengenai prosesnya sendiri Alhamdulillah sudah ditangani Nah untuk detailnya gue tidak bisa ngomong Karena gue juga sebenarnya belum tahu persis detailnya seperti apa Selain itu kan menyangkut kode etik juga kan Nanti biarkan dari pihak keluarga sendiri yang menjelaskan Paling itu aja tadi sih gue tidak bertemu dengan Kak Indra nya Jadi kita hanya bertemu dengan keluarga Perwakilan keluarga tadi di bawah Dan dijelaskan bagaimana prosesnya itu aja Ini operasi yang kedua Kalau gak salah lagi di tangannya bagaimana gitu Kondisi istrinya gimana Pak? Kebetulan gak ketemu sama si ini ya istrinya ya Tadi ketemu sama adik kiparnya Dan sama manajernya juga Jadi mereka menjelaskan persisnya tadi seperti apa Tapi untuk bahasa kedokterannya kayak gimana juga Gue gak branding untuk apa-apa karena takut salah Dapat kabar dari mana Pak? Dapat kabar justru dari ada satu grup yang ngabarin Terus langsung gue telpon Gue baru banget baru dapet kabar Kebetulan gue di Halim langsung kesini Bang tapi intinya udah ngejalanin tindakan operasi kedua ya? Udah 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 jalanin tindakan operasi kedua Sempet Whatsapp Kak Indra gak? Kan dia ulang tahun hari ini Bang? Enggak Tapi gak ada balesan atau gimana? Gue justru baru tau ulang tahunnya Indra Bekti itu dari postingannya Dendy kan? Kalau Kak Indra hari ini ulang tahun dengan 45 Nah kemudian pas gue ngecek grup tadi Sore ini banget ngecek grup baru tau kalau masuk rumah sakit Pas ditanyain informasinya ternyata rumah sakit sini Bangnya datangnya kemarin Lepet shock dan khawatir gak sih? Iya dong shock dan khawatir dong Karena kan yang ngecek grup ini orang yang Dia memang baik banget orangnya Gak pada neko-neko juga Maksudnya dalam artian kalau temennya keluarganya orang lain aja bahkan Kalau lagi butuh bantuan wah dia nomor satu Makanya gue menyempatkan diri untuk kesini Tapi gak pernah Gak pernah cerita atau? Kalau sesama temen kerjanya gak pernah Gak pernah Kan kita gak tau gitu kalau ternyata dia sakit kan? Makanya kaget banget tuh Gejalanya juga kita gak ngeliatan apa-apa Kak Indra kan seringan share sih dimana-mana Yang Mas Gilang lihat seperti apa Sesuatu kita? Baik orangnya Pokoknya intinya Karena dia orang baik Makanya sekalian disini gue minta bantuan juga Buat temen-temen bantu doain gitu Mudah-mudahan sih Kita bisa pulih seperti sedia kalah ya Itu sih harapan gue Dia kerjanya terlalu over gak sih Mas Gilang? Kalau itu sih gue gak tau ya Mungkin nanti bisa nanya ke manajernya aja Kalau itu Mas Gilang tadi kan tindakan operasi pertama Berarti udah selesai? Ada itu Katanya udah Kondisinya mungkin seperti apa Stabil lah Belum liat gue Enggak Dari Nah itu gue dijelaskan Tapi gue gak berani ngomongnya Karena punya kode-kode di kedokteran Takutnya gue salah Tidak Tidak Tidak